Aku tidak mau melakukan ini lagi, aku tidak mau Aku malu, malu dengan teman-teman di sekolah Semua menjauh, sengaja menghindar Menganggap aku tak pantas berkauh dengan mereka Aku dianggap berbeda, tak segeran mereka Baju dan sepatu yang kupakai Terus bagus, gadis-gadis pengembar plaything itu Semua, aku menganggapinya ancam, tak ancam Tapi lama-lama Liga, Kiki, Eja Tiba-tiba aku hilang dari peredaran Mereka tak mau bersahabat dengan aku lagi Apa artinya ini? Tidak bisa Apa ini? Ya, mah, sebentar Obat yang lambasal sudah lari beli dua rum Sudah sakit Sudah hampir sebulan Aku belum sanggup bubaunya ke dokter Tata orang Biaya berobat mahal Apa? BPJS Dari mana kami membayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas Pernah bilang Pilaran BPJS yang menunggap Atau tidak dibayar Terancang terkena dendam Ya sudah lah Orang susah dilarang sakit Orang susah dilarang sakit Orang mengapa Sudah sebulan ini Aku menggantikan pekerjaan memang Berbur karton Korang Dan bakung bekas Baru-baru dan toko Sering aku menggunakan Barang bekas yang sengaja dibuang sentarangan Aku tak habis pikir Kenapa orang-orang membuang sampah sebarangan Tidaklah mereka tahu Bahwa tindakan yang mereka lakukan itu Akan merusak bumi yang kita tinggal di sini Sementara Tong sampah dibiarkan kosong Tak berfungsi sebagaimana buksinya Sejak bapak meninggal Lima tahun lalu Malah yang mencari narkah untuk menyambung hibu Sempat menjadi buruk cuci Dengan upah seikhlasnya Tapi Upah maya kecil Tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya Kalau ada pakaian yang luntur Atau rusak Emang harus menggantinya dua kali lipat Lompat laun Kan agak emang mulai hidup kurang Buat lagi mencuci Kemudian Emang memilih menjadi pembulu Dalam sehari Mamaku membelikan sampah Sepuluh sampai lima belas kilogram Tak banyak uangnya di bawahnya Ke rumah Sampah yang terkumpul Dijual dengan harga Tiga ribu rupiah per kilogramnya Cukuplah Untuk membali beras Lompau Dan sedikit jajanan untukmu Hujan Terima tahari Tak pernah menjabatkan semangatmu Dengan segala kata pasak emang Usaha memenuhi ketutuhan sekolahmu Ma ingin sekali aku menjadi guru Menjadi guru Adalah cita-cita emang dulu Aini Bagaimanapun Pedihnya hidup Ingatlah Kamu mas kuat Tuhan Jangan menyerah Enggak kau cita-cita Begitulah pesan emang Saat ini Tuhan sakit keras Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami Kau tak bilang Sampai satu orang Adalah harta bagi orang lain Dengan sampah-sampah ini Aku masih bisa makan Sekolah Bahkan jika ada uang Lebih bisa beli kursa internet Lihatlah Lihatlah langit diru ini Selamat kamu harus memandang Apa yang kamu lakukan Akan menjadi cahaya bagi orang Tuhan setelan Berapa tong sampah yang kau udah Ngeselamatkan Jika tidak Barang-barang ini Minta akan cukurmu Eh Eh Sampah-sampah Sampah 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 Insya Sampah 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 dimana ini? ahhhhhh mana sekali? oon, oon, nanti anginnya pokok air, dimana air aw pokok, aw liat kedua mata-mata orang itu merah kulitnya mulutku jangan, jangan menutup berdua rambut, rambut begini kulitku ahhhhhh rambutnya 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 ahhhhhhhh ahhhhhh zdrow apakah ini bila sah? tidak sama pikir jaringan harus melakukan sesuatu Apa yang bisa kau lakukan dengan barang-barang ini? Sekali waktu, aku diaduk-aduk dulu, lagi betul kocok. Di sana diajakkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tak bernilai menjadi berlapaan. Seperti tas bunga, dari kurang bekas. Tas plastik kemasan kopi, bunga dari sudotang, dan lampu hiasan dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu juga bisa dijual dengan harga yang patas. Cias-cias dan cerah, aku begitu bersemangat melalui sesi kebicaraan-bicara. Oh iya, tiba-tiba berapa sekarang? Tujuh belas. Mbak, izinkan pelantang ini sebagai karewi sekaligus tempat pelatihan. Aku akan mengajak ke tambang, ke mas kampung, untuk bergabung dalam sapa-sapa ini. Siapa? Sebentar. Oh, terima kasih Pak. Sampai ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh bapak mengatakan kelari. Semoga warung bapak semakin lari. Siapa? Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang bekas, warung, dan pokok lagi. Mereka dengan senang hati mengatanya kekuah. Sama orang di lingkungan ini, akhirnya memiliki kesadaran memilai sampah dari rumah. Jadi kemajukan berarti. Ayo, ini. Ayo, ini. Kalian sudah datang? Silahkan masuk, teman-teman. Kita pisahkan dulu barang kelari ini. Kita pisahkan dulu barang kelari ini. Kita masuk ke sini. Dan warung bekas di sebelah sana. Yang lainnya kita kumpulkan di sini. Ini barang yang akan kita buat. Pas bunga ini terbuat dari lingkungan warung bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo? Ya? Betul saya ini? Oh, iya, Pak. Betul, Pak. Saya dan teman-teman saya yang mendalam sampai-sampah ini. Kapan jalan kemarin ya, Pak? Oh, baik. Akhirnya saya usahakan. Boleh, silahkan hampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik. Baik, Pak. Teman-teman, kita mendalamkan pameran bulan depan. Ya! Pemajian daunan kita akan dipajang bersama kami, pengajian daunan lainnya. Tapi, bagaimana kalau lo diputuh lebih jelek dari mereka? Mereka akan menitawakan? Menganggap tak berkesanang? Aduh, bagaimana ini? Apakah paharan ini harus ditolak? Tidak, tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ini, ini kesempatan baik. Ayo, lebih lihat lagi. Lebih kreatif lagi. Aku baru saja mengantar emang pergi ke dokter. Sebenarnya, kecapit emang membutuhkan penangan khusus. Tapi emang bersekelas ingin pulang. Dokter tak begitu menerangkan. Apa penyakitnya? Dia ada yang memberi intruksi. Berapa kali emang harus minum obat dalam sehari? Emang pun tak sempat bertanya lebih jauh. Katakan emang. Dia syaratkan. Agar segera membawanya keluar. Kemudian di perjalanan pulang, emang sempat berbisik. Ini, kamu pahlawan emang. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ini bangga sama emang. Karena pahlawan susunnya adalah emang. Lingga, Kiki, dan Eja berjanji datang ke rumah. Mereka akan menyebabkan botol plastik kukas yang telah dikumpulkan. Mereka juga akan membantu publikasi perrajinan tangan diorang ini. Yang mereka tak benar-benar meninggalkanku. Ling, Kiki, dan Eja. We are the best friend of mine forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku. MAM!